Intinya, pendidikan itu sangatlah penting dan tidak memandang gender laki-laki ataupun perempuan. Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong, melainkan proses menyalakan api pikiran. Begitupun pendidikan karakter, yang harus dipupuk dan ditanam pada generasi muda sejak dulu. Memberikan ruang untuk mengeksplor adalah suatu visi dan misi agar minat dan bakat bisa berekspresi dan tentunya berbasis teknologi tanpa melunturkan budaya lebih. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Pendidikan dan Pendidikan Indonesia, yang di Bapak Nadiem Anwar Makarim yang memulai keberakan yang bernama Merdeka Belajar. Saya, Irma Agustina, Putri Pendidikan Remaja 2020. Let's join this program. We make the great Indonesian nation. Everything that gets in the way of the goal must be remod. Jadi, awal mula saya ikut Putri Pendidikan Indonesia itu berawal dari penyeleksian di tingkat Jawa Barat terlebih dahulu. Di situ banyak sekali rangkaian kegiatan, rangkaian acara yang harus dilalui. Dan tentunya ini bukanlah suatu perjuangan yang mudah, tidak semudah membalikan lapak tangan. Nah, di situ mulai saya persiapan dari awal, mulai dari yang dipersiapkan yaitu ilmu pengetahuan mengenai dunia pendidikan secara general. Kemudian ada juga public speaking saya yang harus terus dilatih, serta bakat yang saya miliki. Dan tentunya saya sangat yakin tiap orang itu pasti memiliki bakat dalam dirinya masing-masing apabila dia mau menggali potensi yang ada dalam dirinya masing-masing, seperti itu. Nah, dari situ saya kembangkan ilmu pengetahuan saya, skill saya dalam public speaking. Dan saya mencoba untuk daftar di Putri Pendidikan Indonesia, tapi sebelumnya di Putri Pendidikan Jawa Barat terlebih dahulu. Nah, Alhamdulillah setelah mengikuti rangkaian acara mulai dari tes tulis, tes wawancara, kemudian ada Q&A, ada juga advokasi. Advokasi itu adalah program kerja yang tentunya berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Nah, advokasi yang saya bawa itu adalah Perpustakaan Saunggala, di mana Perpustakaan Saunggala ini bergerak di bidang literasi dan pendidikan karakter. Di situ saya memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri dalam advokasi. Karena advokasi yang saya miliki sudah berjalan kurang lebih sudah lama, yakni dua tahun sudah berjalan kurang lebih. Setelah itu banyak kelebihan-kelebihan dari advokasi saya, mulai dari pergerakannya yang sangat banyak, mulai dari pergerakannya banyak gitu dari luar negeri yang ikut serta membimbing anak-anak. Nah, karena di sini bukan hanya baca ataupun bahasa, di sini juga ada budaya yang dikembangkan. Nah, untuk baca dan bahasa, di sini yang dikembangkan itu budaya literasi, kemudian ada juga bahasa Inggris dan bahasa Sunda, kemudian bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu sejarah mengenai perjuangan saya, dan Alhamdulillah pada waktu itu saya bisa lolos di seleksi Jawa Barat dan lanjut ke tahap nasional. Dan itu sungguh sangat luar biasa, bersaing dengan orang-orang pintar, orang-orang cerdas se-Indonesia, bahkan saingan-saingannya pun bukan hanya di setingkat SMA ataupun kuliah S1 saja, bahkan ada yang S3 gitu kan yang ikut berkontribusi, ikut lomba, ikut bersaing gitu. Jadi, sempat waktu itu saya merasa down gitu kan, melihat saingan-saingan saya yang cukup sangat luar biasa dengan otak-otaknya yang sangat brilian, akan tetapi di sana saya tidak berputus harapan, saya tidak stok sampai di sana, tetapi saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa, saya bisa bersaing dengan teman-teman yang lainnya, saya dapat buktikan kemampuan yang ada dalam diri saya. Dan tibalah akhirnya pengumuman, akan tetapi sebelum pengumuman ada juga beberapa tes yang harus dilalui di tingkat nasional, mulai dari tes lawancara lagi, tes tulis lagi yang tentunya dengan bobot yang sangat tinggi gitu kan. Kemudian ada advokasi juga, ada top model competition juga, di situ juga. Bukan hanya ilmu pengetahuan atau skill public speaking yang diuji, akan tetapi dalam dunia catwalk ataupun modeling juga harus dikaji. Kemudian bakat saya dikembangkan, bakat saya kebetulan yang ditunjulkan waktu itu adalah nari. Selain itu juga, ada festival baju dan saya mengenakan baju yang bernuasa batik. Itu baju yang sangat dapat dikatakan berat, akan tetapi saya sangat semangat gitu kan, bisa membuktikan kepada teman-teman yang lainnya bahwa saya itu bisa. Dan tiba akhirnya ke pengumuman, di mana pengumuman itu sangat membuat tegang seluruhnya termasuk saya sendiri. Dan Alhamdulillah, tangisan bahagia saya itu muncul gitu kan, karena saya dipanggil, saya dipanggil menjadi Putri Pendidikan Remaja Indonesia 2020. Ini adalah suatu kebahagiaan ataupun suatu tanggung jawab besar juga bagi saya, karena ini bukan hanya sekedar gelar, akan tetapi ada tanggung jawab kelanjutannya. Di mana program kerja yang saya miliki, yakni perpustakaan saunggala harus dikembangkan lagi, dan ide-ide advokasi dari teman-teman saya, Putra Putri Pendidikan di Indonesia, dikolaborasikan menjadi satu, dan bisa dikembangkan lagi di tingkat Indonesia gitu kan. Mungkin seperti itu, Alhamdulillah ini sungguh luar biasa perjuangan saya, dan tidak semudah dengan membalikan lapak tangan. Mungkin seperti itu. Motivasinya tentunya tumbuh dari diri saya sendiri, karena saya itu sangat penasaran dengan dunia perlombaan, karena mengasah skill atau kemampuan saya juga. Di situ kita dapat terbukti kekurangan yang kita miliki itu apa. Nah, kekurangan yang kita miliki misalnya sudah kita ketahui, sehingga kita perlu asah kembali yang tentunya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya saya sebelum mengikuti ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia, banyak perlombaan-perlombaan sebelumnya yang saya ikuti, dan itu sebelumnya saya gagal dan gagal. Akan tetapi, di situ saya terus memperbaiki skill saya, terus menemukan atau mencari skill saya itu ada di mana, dan pada akhirnya saya sempat mengikuti ajang ini, yaitu Putri Pendidikan, dan bisa menjadi winner gitu kan, winner Putri Pendidikan Remaja Indonesia 2020. Dan sebelumnya itu, saya mengalami kegagalan yang sangat banyak dan sangat luar biasa. Mungkin dari situ saya belajar dan terus belajar, karena keberhasilan itu berawal dari kegagalan, seperti itu. Dan tentunya dengan semangat motivasi juga, jangan pantang menyerah akan mengapai sesuatu, seperti itu. Sosok inspirasi saya tentunya adalah kedua orang tua saya. Yang tentunya dari saya semenjak lahir selalu mengasuh saya, selalu membimbing saya, dan tentunya saya beranjak ke dewasa pun selalu diajarkan hal-hal yang positif, dan hal-hal yang baik juga. Di sana selalu ditekankan kepada saya bahwa saya itu harus terus semangat akan mengapai sesuatu, dan tidak boleh pantang menyerah. Kata-kata itu selalu teringat dalam diri saya, dan tentunya harus saya amalkan. Nah kemudian sosok inspirasi selanjutnya, yakni R.A. Kartini. Dia adalah sosok yang memperjuangkan pendidikan wanita. Di sana dan pada waktu itu, R.A. Kartini berjuang untuk menyamaratakan hak antara laki-laki dan perempuan. Nah emasifasi wanita itu muncul ketika R.A. Kartini membentuk suatu sekolah dan membentuk suatu buku, yakni yang bernama Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah R.A. Kartini ini membuat suatu sekolah, sekolah wanita, sampai akhirnya saya dan perempuan-perempuan lainnya dapat menikmati pendidikan itu sangatlah penting. Dan wanita ataupun perempuan itu hakikatnya juga bukan kembali lagi ke dapur, akan tetapi punya hak juga untuk bisa berkarir, bisa membantu dalam dunia pekerjaan ataupun yang lainnya. Intinya, pendidikan itu sangatlah penting dan tidak memandang gender laki-laki ataupun perempuan. Mungkin seperti itu. Harapan saya untuk pendidikan di era sekarang ini tentunya berharap pendidikan menjadi lebih baik lagi, tentunya dalam segi kualitas. Nah berkaitan dengan hal itu, saya sebagai Duta Pendidikan Nasional bersama teman-teman saya sudah membentuk suatu program yang bernama Konferensi Pendidikan. Di sana adalah sebuah wadah untuk mencapai aspirasi-aspirasi atau ide-ide kreatif dari anak-anak muda di Indonesia. Dan inilah wadahnya Konferensi Pendidikan. Dan berharap dengan adanya Konferensi Pendidikan ini, pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi dan tentunya bisa jauh lebih berkontribusi dengan menteri-menteri pendidikan dan menyalurkan ide-ide kreatif dari kami. Kemudian secara khususnya, yakni advokasi saya sendiri yang bergerak di dunia literasi dan pendidikan karakter, yakni perpustakaan saunggalah, tentunya bisa menjadi wadah bagi generasi muda penerus bangsa untuk bisa saling bertukar pikiran dengan ide-ide briliannya di perpustakaan ini. Mungkin seperti itu. Kepada pemuda-pemudi dan remaja-remaja, janganlah pantang menyerah untuk menggapai sesuatu. Kita harus terus bersemangat dan tidak ada jalan lift untuk menggapai sesuatu. Akan tetapi kita harus menaiki tangga terlebih dahulu. Nah, di situ kita dapat diambil poin penting bahwa untuk menggapai sesuatu, kita harus melewati prosesnya terlebih dahulu. Tantangannya terlebih dahulu. Dan di situ kita dapat merasakan di mana adanya kegagalan ataupun sebuah keberhasilan. Dan dari kegagalan tersebut, kita tidak boleh pantang menyerah. Kita harus terus bersemangat memperbaiki kekurangan-kekurangannya yang ada dalam diri kita yang tentunya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.